Salah satu tokoh ulama besar yang hidup pada abad ke-17 adalah Sheikh Ahmad Mutamakin. Beliau juga sering disebut dengan nama Ahmad Mutamakin, Embah Mutamakin, Kaji Mutamakin, ada pula yang menyebut Embah Bolek. Sheikh Mutamakin adalah tokoh penyebar Islam di Pati, Jawa Tengah, yang sangat terkenal. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1645 Masehi di desa Cebolek, Tuban, Jawa Timur, yang saat ini berubah menjadi desa Winong. Berkaitan dengan silsilah Sheikh Mutamakin banyak perbedaan pendapat. Menurut Gus Dur, Sheikh Mutamakin berasal dari Persia, Zabul, Provinsi Hurasan, Iran Selatan. Adapun menurut kepercayaan masyarakat setempat, Sheikh Mutamakin keturunan bangsawan Jawa. Sedangkan berdasarkan dari catatan lokal historis, Sheikh Mutamakin dari silsilah sang ayah adalah keturunan Raden Fatah, Raja Demak, yang berasal dari Sultan Trenggono. Sheikh Mutamakin memiliki tiga orang anak. Yakni, Nyai Alfiah Godek, Kiai Bagus, dan Kiai Endro. Kiai Bagus menetap di Jawa Timur. Sedangkan Nyai Alfiah Godek dan Kiai Endro tetap tinggal di Kajen, Pati. Dari ketiga putra-putrinya itu, silsilah keluarga Kiai-Kiai Kajen bermuara. Sederet anak cucu Mbah Mutamakin menjadi tokoh-tokoh besar dan berkontribusi pada pengembangan Islam, khususnya di Indonesia. Antara lain, Hadrotus Syai Hashim Asyari, Kiai Haji Bisri Shansuri, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Yasin Jekulo, Kiai Haji Mahfud Salam, Kiai Haji Fahrurozzi Nawawi, pendiri Madrasah Perempuan Pertama di Kajen, Kiai Haji Sahal Mahfud. Hingga periode sekarang yang akrab di telinga publik adalah Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, Gus Baha, Kiai Haji Said Akil Siroj, dan masih banyak ulama-ulama di Indonesia merupakan keturunan Embah Mutamakin. Dalam versi kisah yang berkembang di masyarakat. Syekh Mutamakin berkelana dan sempat berguru pada seorang sufi di Mekah, bernama Syekh Muhammad Zain Al-Yamani. Dari Syekh inilah nama Al-Mutamakin diperoleh. Sekembalinya dari Mekah, Embah Mutamakin terdampar di pantai timur semenanjung Muria, lalu tinggallah beliau di desa tersebut yang kemudian diberi nama Cebolek, seperti tempat kelahirannya. Di desa Cebolek ini, lalu Syekh Mutamakin bertemu dengan Haji Syamsuddin yang kemudian beliau menjadi menantunya. Dari situ Embah Mutamakin diberi sebidang tanah yang bernama Kajen. Di desa itu kemudian beliau melakukan dakwah dan mendirikan masjid. Syekh Mutamakin seorang ulama tasawuf terkenal. Ajaran tasawufnya beliau peroleh dari seorang tokoh tarekat Naksabandiyah, yaitu Syekh Zain Al-Mizjaji Al-Yamani. Sehingga beliau diangkat menjadi halifahnya di Nusantara. Ajaran-ajaran Syekh Mutamakin lebih banyak bersifat sufistik dan sangat adaptif terhadap kultur masyarakat. Misalnya, Embah Mutamakin memilih kisah pewayangan Dewa Ruci atau Bimo Suci dalam metode dakwahnya. Kisahnya menceritakan tentang perjalanan Bimo mencari ilmu sejati di tengah samudera dan pertemuannya dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci mengajarkan pemahaman bersatunya jiwa manusia dengan Tuhan, atau Manunggalingkawulogusti, dalam istilah Jawa. Bagi ulamak yang terlalu menekankan syariah, yang dilakukan Embah Mutamakin mungkin saja bisa dianggap penyimpangan. Bahkan dalam serat cebolek dituturkan, paham Embah Mutamakin yang dianggap menyimpang itu pernah menjadi polemik di kalangan ulamak Tanah Jawa. Para ulamak kemudian sepakat untuk menuntut Syekh Mutamakin ke Mahkamah Kerajaan. Atas undangan raja, para ulamak bersidang dengan memanggil Embah Mutamakin. Dari persidangan tersebut, sikap ulama akhirnya terbelah menjadi dua, yakni penentang dan pembela Syekh Mutamakin. Karena tidak terjadi mufakat, maka akhirnya persoalan ini diserahkan raja. Namun, Sang Raja kemudian menyatakan Syekh Mutamakin tidak bersalah, dan persoalan tersebut dianggap selesai. Pandangan sufistiknya hingga kini masih bisa kita lihat di ornamen-ornamen yang menghiasi masjid Kajen. Mimbar masjid ini dipenuhi lukisan dan ukiran indah, seperti dua ekor burung yang mematuk bulan sabit, dan sepasang ular naga. Menariknya, masalah mimbar ini juga pernah menjadi polemik. Seperti dicatat MC Riklefs berdasarkan laporan CAO Van Der Plas. Pada tahun 1927, ada seorang puritan yang baru pulang dari Mekah bernama Haji Saleh. Menurut Haji Saleh, mimbar itu harus dimusnahkan karena memuat gambar-gambar binatang hidup yang dilarang Islam. Sebaliknya, para kiai kajen yang sepuh-sepuh memilih mempertahankan mimbar itu karena warisan Syekh Mutamakin yang ilmunya jelas lebih tinggi. Tidak ada kesepakatan mengenai polemik itu, namun Haji Saleh akhirnya diusir dari desa tersebut.